Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029 segera dilakukan. Pelantikan ini dilakukan setelah tersenenggaranya seluruh tahapan pemilihan umum 2024, yaitu pada 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 dilantik dan mengucapkan janji pada 1 Oktober 2024. Sebelumnya, para calon anggota DPR RI ini telah dipilih oleh masyarakat bersamaan dengan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi serta Kabupaten atau Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah. Di lain sisi, KPU menetapkan total suara sah nasional dalam pemilihan legislatif 2024 yaitu 151.753.293 suara. Ketua DPR RI periode 2024-2024, Puan Maharani mengatakan persiapan pelantikan pada 1 Oktober mendatang telah 90%. Ia juga menyebutkan telah mempersiapkan pula hal-hal yang dibutuhkan untuk rapat paripurna pada 30 September 2024. Persiapan pelantikan insya Allah sudah 90% siap, jadi hanya tinggal menunggu detail-detailnya, teknisnya insya Allah siap. Dan apa yang akan dibahas di tanggal 30 September, paripurna terakhir, menyelesaikan hal-hal yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh anggota atau pimpinan baru DPR di periode selanjutnya, dan menyelesaikan juga hal-hal yang baru bisa diselesaikan pada tanggal 30 September yang akan datang, seperti laporan-laporan dari pansus-pansus yang kemarin baru menyelesaikan rapat-rapatnya. Jadi nanti apa agendanya, bagaimana, apa saja, pasti tanggal 30 September akan kami beritahukan. Adapun hari ini merupakan hari terakhir agenda DPR RI dilaksanakan. Pada 30 September mendatang, puan dan anggota DPR RI periode 2019-2024 akan menggelar rapat paripurna terakhir sebelum pelantikan DPR RI periode baru. Dari Jakarta, Gabriela Ajeng, Ishan Riansah, Jurnalus NTV melaporkan.